Saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak-menembak itu apa alasannya? Saya memang salah yang mulia. Bukan, saya nanya dulu. Salah nanti dulu. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benda saudara bahwa oh apa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api itu yang mulia yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak-kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya, Yang Beliau. Saudara saksi ya, disini saudara itu diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, Yang Beliau. Tapi, cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, Yang Beliau. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu gak masuk di akal dengan bukti-bukti yang ada gak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan. Saudara, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan badirnya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang gak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada Terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat tidak meninggalkan rumah sakuling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard. Tanpa Susi. Jadi, sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan, saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Joshua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke, apa namanya, ke durian tiga, hampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang gak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer, dan Patwal, itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh, keterangan saudara. Dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan, saya tidak membutuhkan pengakuan. Tapi karena saudara disini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, Yang Mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari Yang Mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Kurang lebih jam 23, saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis Yang Mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, kurang ajar gimana, Pak? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telpon Aju dan yang lain. Karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya disini. Itu saja yang disampaikan? Atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa disana. Sudah, saya kalau gitu saya minta untuk pores untuk datang. Amanin kamu. Sudah, Pak. Saya takut nanti terjadi apa-apa ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotok untuk bisa membantu istri saya. Karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh dicerjakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun. Terus? Kemudian saya sampaikan, saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah. Ini semua sudah tenang. Terdakwa kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, katulah istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali. Ya sudah, Pak. Kalau begitu. Kalau ada apa-apa, kamu telpon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, Yang Mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu. Seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Itu saja? Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadipropam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadipropam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota, serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan disiplin. Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadipropam. Saudara cuma mengikuti saja. Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara, andekan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu? Iya, Yang Mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan? Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan? Saya tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada dua ajudan dan satu ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun? Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Saudara mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersilap. Dilarang menanyakan kejadian. Karena kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu, yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya, iya. Tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan, saudara Riki mengatakan bahwa saudara Richard dan Riki menyampaikan bahwa Riki mengemankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon Aju dan saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain? Ada cerita lain? Tidak ada yang mulia. Saya menunggu apabila memang istri saya menelpon kembali berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya. Karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya. Karena istri saya sudah menelpon.